Outfit Auremaisha ke bioskop capai 86 juta rupiah Public, ampun besultan Di langsir suara.com, Auremaisha dan Atta Lintar menyewa satu studio bioskop untuk menonton film Fast and Furious ke-9 Bersama karyawannya Hal tersebut diketahui dari Unggarni Samsoni keduanya pada minggu 20 Juni 2021 Auremaisha pun tamin santai saat pergi ke bioskop akhir pekan kemarin Dilihat dari Unggarni Media Sosial, putih sulungan Auremaisha itu mengenakan sweater putih yang dipadukan dengan celana dan hijau hitam Musisi cantik ini juga terlihat menenteng tas cantik warna hijau untuk melengkapi penampilannya Tidak lupa, ia memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan yang ada Peski terlihat santai, akunis agam atfasion__auremaisha__ata mengungkapkan bahwa harga outfit Auremaisha saat menonton bioskop sama sekali di Dambura Detail ulasan outfit Auremaisha ini diunggap pada minggu 20 Juni 2021 Sweeter yang dipakai Auremaisha rupanya keluaran merek fashion Balmain Dengan harga mencapai 10 juta rupiah Tas Auremaa rupanya private channel yang harganya menentu angka 76,8 juta rupiah Jadi kalau di total, outfit Auremaisha malam tadi mencapai 86,8 juta rupiah Angka tersebut kemungkinan akan bertambah Mengingat, belum diketahui harga pasi, celana, hijab, serta jantang yang dibakai Aurel saat itu Tidak butuh waktu lama, bungkahan tentang harga outfit Aurel pun langsung diserbu warganet Mekka kagia terlihat Aurel mengenakan barang-barang mahal padahal cuma pergi nonton Ampun dulu Sultan, dapat sepeda satu tinggal namain dikit Seletuk warganet penyeron di sweater Aurel Sekali jalan ratusan juteng ya Mamanur Bener-bener di punegara AH, idola gue guys, tutur lainnya Gak butuh pengakuan lagi yang Sultan pahamkan, kata yang lain Kuyang lihat harga, Sultan mah bebas sampai kalau 10 juta gini Masih ada yang keterima atau orang dibilang Sultan, bungkas warganet Sementara itu, Aurel Malaysia termasuk salah satu selebriti muda yang malek mode Yang kerap mengenakan berbagai barang branded keluaran rumah mode ternama Yang harganya tuh saja tidak murah